Berikutnya saudara pemerintah kota Semarang meraih juara pertama dalam ajang penghargaan pembangunan daerah atau PPD 2023 di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Wali kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu mengatakan capaian itu berkat konsep bergerak bersama dan keseriusan Pemkot Semarang dalam menjalankan pembangunan. Penghargaan pembangunan daerah PPD tingkat Provinsi Jawa Tengah ini diberikan bersama dengan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Musrembang di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang. Kota Semarang memiliki kota Surakarta dan kota Magelang yang berada di posisi kedua dan ketiga. Menurut wali kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab di sahabah Mbak Ita, keberhasilan kota Semarang ini tak lepas dari konsep bergerak bersama antara organisasi perangkat terah dengan masyarakat. Dalam rencana pembangunannya, kota Semarang selalu mengaitkan dengan program-program prioritas pemerintah pusat di setiap perencanaan pembangunan. Di tahun-tahun sebelumnya, kota Semarang secara berturut-turut telah mendapatkan penghargaan PPD. Bahkan tahun 2022, kota Semarang tidak disertakan karena telah mendapatkan penghargaan tiga kali berturut-turut. Tahun ini setelah kembali meraih juara pertama PPD, kota Semarang bersama Kabupaten Temanggung masuk dalam seleksi tingkat nasional. Sehingga harapannya ini kan juga sudah proses di tingkat nasional. Mudah-mudahan nanti di tingkat nasional, kota Semarang bisa meraih lagi penghargaan untuk juara pertama. Tentu ini merupakan adalah bentuk gambaran bagaimana konsep bergerak bersama yang ada di kota Semarang. Dan perencanaan ini juga terkait atau ada benang merahnya dengan program-program yang menjadi instruksi dari Bapak Presiden. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi capaian kota Semarang. Ganjar yakin target pertumbuhan ekonomi kota Semarang tahun ini bisa mencapai angka 6. Pertumbuhan ini juga diikuti dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi sebagai ciri karakteristik masyarakat kota. Tim Liputan, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah